Yang jelas dengan bangkrutnya Belanda, ada satu negara di Eropa yang berhutang budi pada Pangeran Diponegoro sehingga dia bisa merdeka. Nama negara itu adalah Belgia. Gara-gara Belanda bangkrut diperang Diponegoro, gak bisa membiayai tentaranya, maka Belgia berhasil memerdekakan diri dari Belanda. Maka timelinenya, kalau kita mau menyebut tanpa mengecilkan peran para-parawan yang lain, Diponegoro memang diakui oleh para sejarawan sebagai penendang bulah saju kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan pagi yang indah ini, Allah menghimpun kita di majlis ilmu, di tempat shalat yang penuh dengan keberkahan di arena ilmu juga, karena ini adalah islamic bukver. Dan mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke tempat ini, menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Serta duduk kita di dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan menjadi tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah SWT, belajar sejarah itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah belajar dari sejarah. Sebagai seorang mu'min, Allah bahkan mengajari kita untuk belajar dari sejarah itu sehari semalam paling tidak 17 kali. Kok bisa ada angka 17 dari mana? 17 kali itu adalah jumlah rakaat sholat kita, yang di dalam rakaat sholat kita itu, kita rukunnya membaca surat al-fatihah. Di dalam surat al-fatihah, setelah bismillah mengenal Allah, alhamdulillah cinta pada Allah, al-Rahmanirrahim berharap pada Allah, malik yaumiddin takut kepada Allah, iya kana buduwa, iya kana sta'in berikrar kepada Allah, maka kita mengatakan, Berdoa kepada Allah, Apa doa terpenting kita sampai diulang 17 kali? Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bagaimana kita mengenal jalan yang lurus? Allah SWT mengarahkan kita untuk belajar dari sejarah. Apa kalimat berikutnya? Artinya, jalan yang lurus itu diambil pelajarannya dari sejarah adalah jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nekmat kepada mereka, Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan jalan orang yang sesat. Maka Al-Quranul Karim, disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dan Al-Mustafat, Keseluruhannya adalah jawaban doa kita dalam surah Al-Fatihah, Yaitu membentangkan sejarah untuk diambil pelajarannya, Diambil jalan yang lurus, Dihindari jalan orang yang dimurkai, Dihindari jalan orang yang sesat. Karena Al-Quran itu ketika turun, disebut Allah, Kalau bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, Maka Al-Quran itu pertama-tama menjadi pentunjuk bagi manusia. Kalau Al-Quran itu hanya petunjuk, Teman-teman yang disiang Allah, Kira-kira Al-Quran itu tebal atau tipis? Tipis. Karena kalau Al-Quran hanya petunjuk, Maka isinya hanya lakukan ini, Jangan lakukan itu, Jalanlah lurus, Jangan belok-belok, Beloklah kanan, Jangan belok kiri. Petunjuk itu sederhana. Tetapi Allah juga mengatakan, Al-Quran itu juga menjadi penjelasan bagi petunjuknya, Sekaligus memberi kekuatan manusia untuk bisa membedakan, Yang benar dan yang salah, Yang hak dan yang batil, Yang halal dan yang haram, Yang baik dan yang buruk, Yang terpuji dan yang tercelah. Bagaimana caranya memberikan penjelasan terhadap petunjuk, Sehingga memberi kekuatan orang untuk membedakan, Jalan yang harus ditempuhnya, Yaitu dengan belajar dari sejarah. Maka Al-Quran Al-Karin, Sebagian besar isinya adalah sejarah, Sejarah apa? Orang-orang yang diberi nikmat, Adam, Idris, Nuhud, Salah, Ibrahim, Lut, Ismail, Isha'i Ya'qub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa'harun, Dulkibli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Jakaria, Yahya'isa, Sampai Muhammad, Da'alayimus, Salatu wassalam, Dan orang-orang yang berserta, mereka. Bukan jalan yang dimurkai, bukan jalan yang sesat, Kita juga dikenalkan jalannya Iblis, Jalannya Fir'aun, Jalannya Korun, Jalannya Bal'am, Jalannya Samiri, Jalannya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Walid bin Mughirah, Abu Ja'al Amr bin Isyam, Abu Lahab, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Uba bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Dan Abdullah bin Uba bin Salul, Misalnya, Termasuk jalannya ahli kitab, Yang mengaku mengikuti Musa, Tetapi mereka menyembunyikan kebenaran, Sehingga dimurkai Allah, Atau jalannya ahli kitab, Yang mengaku mengikuti Isa alaihissalam, Tetapi mereka tersesat tanpa ketunjuk. Ini adalah belajar dari sejarah, Dan belajar dari sejarah itu, Adalah kekuatan orang beriman, Untuk on the track, On the track kemana? Menuju kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Nah teman-teman yang disayang Allah, Subhanahu wa ta'ala, Maka ilmu sejarah, Kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, Adalah ilmu yang mendapatkan perhatian, Dari para sahabat, Dari para tabi'in, Atba'u tabi'in, Dan para ulama sepanjang sejarah Islam, Dengan perhatian yang sangat besar. Saat bin Abi Raqqas, Radiyallahu anhu, Sahabat Nabi SAW mengatakan, Kami membacakan maghazi, Kisah-kisah kepahlawanan Rasulullah SAW, Kepada anak-anak kami, Senyampang kami bacakan Quran kepada mereka. Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Radiyallahu anhu mengatakan, Kami membacakan kisah-kisah, Rasulullah SAW, Siratu Rasulullah SAW, Sepadan dengan apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami, Dari Al-Quranul Karim. Maka sirah dan Quran tidak terpisahkan, Karena dua-duanya sama intinya, Belajar dari sejarah. Maka perhatian ulama tentang sejarah luar biasa, Sejak awal disusun berbagai riwayat tentang sejarah. Ada kitab yang disebut sebagai At-Tabakat, Menulis sejarah berdasarkan generasi demi generasi. Misalnya Tabakatnya Ibnu Sa'ad, Rahimullah Ta'ala. Ada yang diberi judul As-Sirah. Buku pertama yang berjudul As-Sirah adalah, Karya Ibnu Ishaq. Sayang karya Ibnu Ishaq tidak sampai kepada kita, Kita dapat sirahnya Ibnu Ishaq, Dari yang diriwayatkan oleh muridnya, Namanya Ibnu Hisham. Maka kita kenal namanya Sirah Ibnu Hisham. Kemudian apa yang terjadi, Di generasi berikutnya, Perhatian semua ulama tentang sejarah sangat kuat. Seorang yang dikenal sebagai Sheikhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Rahimullah Ta'ala, Yang terkenal dengan tafsirnya Tafsir At-Tabari, Itu juga menulis kitab tebal tentang sejarah, Jujulnya Tarikhul Umam Wal Muluk, Sejarah Umat-umat dan Raja-Raja. Maka dikenal dengan Tarikh At-Tabari. Imam Ibnul Kasir, Terkenal dengan tafsirnya, Tafsirul Quranul Adin, Tapi beliau juga menulis kitab sejarah, Judulnya, Al-Bidayah Wan Nihayah. Bahasa Inggrisnya, The Beginnings and the Ends. Itu sejarahnya dimulai, Sejak penciptaan seluruh makhluk, Sampai kisah Adam, Turun ke bumi, Terus menerus sampai, Zaman Rasulullah S.A.W., Zaman Tabiin, Zaman At-Ba'un Tabiin, Terus sampai zamannya Ibnul Kasir, Lalu loncat ke sejarah alam kubur. Kemudian sampai ke alam akhirat. Inilah The Beginnings and the Ends. Kemudian ada Imam As-Siyuti, Ulama yang ensiklopedis, Menulis berbagai bidang, Dari Bahasa Arab, Nahmu, Kemudian Tafsir, Sirah, Dan lain sebagainya, Beliau juga memberi kitab tentang sejarah, Judulnya, Kitab beliau, Tarikhul Khulafa, Sejarah para Khalifah. Pada masa Nuruddin Mahmud bin Ima Duddin Zangki, Ketika Nuruddin Mahmud, Sultan yang mendahuli, Dan meletakkan dasar pembebasan Baitul Maqdi, Sebelum Salauddin Al-Ayubi, Nuruddin Mahmud itu akan berangkat berjiat, Melawan pasukan salib di Damietta, Bahasa Arabnya Dimyad, Itu di Mesir tempatnya. Kota Dimyad ini, Harus dipertahankan karena sangat strategis. Kalau kota Dimyad jatuh, Maka Cairo akan jatuh, Kalau Cairo jatuh, Hanya tinggal tunggu waktu, Baitul Maqdis akan dikuasai lagi oleh pasukan salib. Maka beliau berangkat berjiat ke Dimyad. Waktu mau berangkat, Beliau nenteng pedang menuju ke kudanya. Ketika itulah, Beliau dicegat oleh Imam Ibn Asakir. Imam Ibn Asakir bilang apa? Wahai Sultan, Bagaimana kamu akan menang, Sementara cara membawa pedangmu salah. Kata Sultan, Salahnya dimana? Cara membawa pedangmu tidak seperti cara Rasulullah SAW, Membawa pedangnya. Kaget. Saya berarti menyelesaikan sunnah. Betul. Padahal saya mengamalkan banyak sunnah. Iya. Tapi anda tidak akan dimenangkan Allah, Sebelum mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan dalam cara membawa pedang, Cara anda naik ke atas kuda, Cara anda memacu kuda, Cara anda mengomandu pasukan, Cara anda memenangkan pertempuran. Kata Nuruddin, Kalau begitu, Dimiyat bisa nunggu. Sekarang semuanya ngaci dulu, Tentang sejarah. Bagaimana Rasulullah berjihad. Akhirnya, Bahan pembelajarannya Imam Ibn Asakir, Diminta untuk ditulis, Oleh Nuruddin, Ibn Asakir kemudian menulis sebuah kitab, Judulnya Tarikh Dimas, Semuanya total 80 jilid, Per jilidnya seribu halaman. Jadi anda bisa bayangkan, 80 jilid, Per jilidnya seribu halaman. Itu kita selesai membacanya kapan? Kalau kita selesai membacanya kapan, Nanti jadi pertanyaan, Dulu nulisnya bagaimana? Jadi tadi ketika Mas Alfredo bilang, Ini nulisnya penuh susah payah, Saya begitu ingat ini, Jadi merasa kayak, Serpihan karat di kaleng rengginan, Yang terbuat dari kongguan. Itu saja serpihan karat, Bukan serpihan rengginan. Di kaleng kongguan. Subhanallah, Para ulama dulu seperti itu. Imam Ibn Asakir, 80 jilid, Ada namanya Imam Ibn Asir, Nulis kitab judulnya, Al-Kamil Fitarif. Sebuah tulisan sempurna tentang sejarah, Ini judulnya pede. Jadi ulama itu ada dua macam, Ada ulama itu pede karena Allah, Ada ulama tawadu karena Allah. Memang beda-beda. Jadi kalau sekarang kita mendapati, Ada ulama model pede karena Allah, Namanya Gusbah. Awin ulama. Itu ulama pede karena Allah. Itu dulu juga ada model-model begitu. Contohnya Imam Zuti, Ibn Hazm, Terus siapa ini tadi? Imam Ibn Asir, Itu modelnya pede karena Allah. Tapi ada ulama yang tawadu karena Allah. Alah saya itu apa? Gitu ya. Dah aku mah apa? Itu juga ada. Jadi masing-masingnya semuanya juga ada gaya nyantung, Tidak perlu heran. Itu sudah gaya masing-masing. Nah, Imam Ibn Asir, Nulis Al-Kamil Fitarif, 53 jilid. Perannya ya kira-kira 800 sampai 1000 halaman juga. Jadi kita bisa bayangkan perhatian umat Islam terhadap sejarah itu sangat tinggi. Karena umat Islam adalah umat sejarah. Artinya umat yang tahu masa lalu menghadapi masa kini dan mencita-citakan masa depan. Itulah umat yang belajar dari sejarah. Kalau melihat perhatian para ulama tadi tentang sejarah, ternyata bukan cuma sejarah inti. Sejarah inti itu yang ada di Quran dan yang ada di Sirah Nabi SAW. Tapi juga sejarah masing-masing bangsa penting diungkap untuk menjadi kekuatan bangsa itu dalam bangkit membangun peradabannya. Nah, bangsa Indonesia juga punya sejarah panjang. Bangsa Indonesia juga punya sejarah yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Untuk kemudian kita berikan kepada generasi muda kita sebagai modal untuk menjadi generasi pemimpin peradaban di masa yang akan datang. Nah, teman-teman yang disangka oleh Allah SWT, kenapa kemarin sempat ngasih judul melawan upaya delegitimasi terhadap para pahlawan muslim? Karena memang ada kecengdungan beberapa waktu ini ada narasi-narasi sejarah yang agak dibelokkan dari yang seharusnya tentang bagaimana Indonesia ini tumbuh dari berbagai anasir, dari jajirah yang disebut Nusantara, menjadi seperti kita sekarang. Seakan-akan Islam di sana justru pengganggu, seakan-akan Islam di sana justru penghambat, bahkan ada seorang penulis yang sangat serius, nulis novel banyak sekali berjudul-judul, berjilid-jilid, yang inti dari semua novelnya adalah kedatangan Islam menjadi sebab runtuhnya peradaban Nusantara yang sangat adiluhung di zaman Majapahit. Ini sangat ahistoris, ini sangat mengingkari fakta-fakta sejarah yang kita kenal pada zaman itu. Jadi ketika misalnya makna dari sengkalan Sirno, hilang, kertaneng, bumi. Apa artinya? Sirno artinya hilang, hilang juga artinya hilang, lenyap, kertaneng artinya, kemakmuran, bumi artinya bumi. Itu kan kode, orang Jawa itu suka pakai kode. Jadi Pak Danbron itu bikin novel-novel tentang kode-kodean itu, kalau belum garap tema tentang Jawa, belum abdul. Karena yang paling pintar bikin kode itu orang Jawa. Misalnya ini saja kode. Sirno itu kalau diterjemahkan jadi angka berapa? 0. Hilang? 0. Kertaneng, kemakmuran? 4. Bumi? 1. 0, 0, 4, 1. Dibaca dari belakang jadi 1, 4, 0, 0. Tahun 1400 Saka, 1400 Saka dikonversi jadi tahun Masai menjadi 1478. Itu adalah tahun yang dianggap sebagai tahun keruntuhan Majapahit. Nah rasinya seakan dibelokkan menjadi runtuhnya Majapahit itu karena peran Islam di pesisir yang semakin kuat. Faktanya pada tahun 1478 misalnya, itu yang terjadi adalah kudeta internal. Seorang raja bawahan namanya Girindrawardana Diyah Ranawijaya dari Keling melakukan kudeta kepada Raja Brawijaya V di Majapahit. Dan kudeta itu berhasil menumbangkan sang raja. Apa yang dilakukan Islam di situ? Dari dulu orang sudah usul kepada Raden Fatah. Ayo tuntaskan dakwah. Caranya gimana? Runtuhkan Majapahit, pindahkan kerajaannya ke demak. Apa kata para wali teman-teman? Kata para wali tidak. Orang Jawa sangat menghormati leluhur. Sangat menghormati orang tuanya. Kalau Raden Fatah yang masih putra Brawijaya V Raja Majapahit melakukan pemberontakan, melawan ayahnya sendiri, maka rakyat Jawa tidak akan pernah mau masuk Islam. Kenapa? Karena orang Jawa tidak akan sudi memeluk agama anak durhaka. Jadi bagaimana? Sabar. Dan ternyata di tahun 1478 terjadi kudeta internal. Itu pun masih sabar, sabar, sabar. Kenapa? Karena Girindra Wardana adalah masih kerabat Raja Majapahit. Tahun 1501 terjadi kudeta kedua. Dipimpin oleh sang perdana menteri namanya Pateh Udara. Lalu dia menggulinkan Girindra Wardana yang bergelar Brawijaya VI. Kemudian dia bertahta menjadi Brawijaya VII. Tahun 1507, Brawijaya VII memerintahkan penyerbuan ke negeri. Giri ke pesantren Giri milik Sunan Giri di Giri Kedaton. Dan itulah yang oleh Demak lalu dipermaklumkan sebagai penyebab peperangan. Yaitu Demak membela Giri yang sudah diserbu oleh Majapahit versi Brawijaya VII. Lalu rakyat ternyata berbondong-bondong membela Rajan Patah, Raja Demak. Kenapa? Rajan Patah pangeran yang sah dan dia berhak untuk mengklaim kekuasaan. Sementara sang perbutah tadi Majapahit bukan orang yang sah bertahta. Sehingga apa yang terjadi? Teman-teman insya Allah rakyat berbondong-bondong. Kemudian mendukung para wali dan mendukung Rajan Patah untuk melakukan penaklukan Majapahit. Sehingga berbondong-bondong pula rakyat mengikuti agama dari sang penakluk Rajan Patah menjadi muslim. Dengan sukarela, dengan tanpa terpaksa dan bahkan Demak dianggap penyelamat pada Majapahit. Yang telah sedemikian bobrok dan dipimpin oleh Raja yang kejam dan golem yang menyengsarakan rakyat. Sehingga kemudian kepemimpinan ini beralih. Jadi teman-teman yang insya Allah sekedar ini pun ditulis jadi novel berjilid-jilid untuk mendelegitimasi Demak sebagai atas berkat rahmat Allah untuk bangsa Indonesia. Saya selalu mengatakan teorinya kalau dijajah itu habis-habisan. Teman-teman tahu Amerika? Amerika dijajah atau menjajah pada awalnya? Dijajah. Teman-teman tahu Australia? Australia dulu dijajah atau menjajah? Dijajah. Perhatikan benua Amerika. Sebelum kedatangan Christopher Columbus, Francisco Pizarro, Hernando Cortes, Amerigo Vespucci, Berapakah jumlah orang natif Amerikan atau yang disebut sebagai Indian? Perkiraan para sejarawan antara 50 sampai 110 juta orang. Di mana mereka sekarang? Hilang. Lenyap. Tidak berbekas. Kecuali sisa-sisa di Amerika Selatan. Karena mereka berasimilasi dengan penjajahnya. Di mana bahasa mereka? Hilang. Lenyap. Tidak berbekas. Semua negeri di Amerika dari ujung utara ke ujung selatan. Bahasanya sekarang memakai bahasa penjajahnya. Habis teman-teman. Perhatikan benua yang disebut Australia. Aborigin. Natif Australian. Sebelum kedatangan James Cook. Sebelum kedatangan Admiral Fenders. Kira-kira berapa jumlahnya orang aborigin ini? Perkiraan para sejarawan sekarang teman-teman. Antara 8 sampai 20 juta orang aborigin pernah eksis di benua Australia. Di mana mereka sekarang? Tersisa 45 ribu orang. Mayoritas di Northern Territory. Itu pun dikonservasi. Di suaka margasatwakan. Sampai tahun 1920 konstitusi Australia masih memasukkan orang aborigin bukan sebagai manusia tetapi golongan binatang buas. Bayangkan. Jadi teman-teman yang misalnya Allah dijajah itu habis-habisan. Kok bisa ada sebuah negara yang dijajah katanya dijajah 350 tahun tetapi masih tersisa 260 juta orang dan masih menuturkan bahasanya sendiri secara merdeka. Kok bisa? Berarti narasi itu perlu diluruskan. Bangsa Indonesia ini bukan 350 tahun dijajah tetapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Kita bertahan karena kita berjuang. Kita bertahan karena kita melawan. Kita bertahan karena atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Diksi yang sangat indah yang dipilih oleh para founding fathers adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bayangkan bagaimana tidak atas berkat rahmat Allah karena tepat satu abad sebelum kedatangan. Para penjajah dari barat itu terjadi masifikasi dakwah Islam di penjuru Nusantara dimulai dari Jawa. Dengan Islam itulah ada kesadaran untuk membangun perlawanan terhadap kedatangan para imperialis, kedatangan para kolonialis. Ini yang diberikan sebagai rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Islam kepada kaum muslimin di Nusantara. Coba bayangkan teman-teman yang disiang Allah pada tahun 1408. Seorang ulama asalnya dari Azerbaijan. Antum tahu letaknya Azerbaijan? Nanti cari di peta dari arah timur tengah naik ke atas sampai ke laut hitam. Nah deket-deket situ ada negara namanya Azerbaijan. Itu jauh. Dari situ orang ini namanya Maulana Malik Ibrahim ini belajarnya ke Mesir. Di Mesir baca karya Ibnu Batutah tentang rehlahnya ke Nusantara yang membuat dia bertekad dalam hati saya harus berdakwah ke negeri itu. Bergeraklah dia berlayar ke timur. Bayangkan berapa tahun yang harus dia tempuh dari Azerbaijan ke Mesir kemudian ke Nusantara. Sampai di Gresik mendapati sebuah negeri namanya Majapahit. Sedang porak-poranda oleh perang saudara yang disebut sebagai perang parek-rek. Karena perang ini sawah-sawah ditinggalkan. Karena perang ini kelaparan mengancam di mana-mana. Wabah penyakit berada di mana-mana. Maka Maulana Malik Ibrahim datang untuk apa pertama tahun teman-teman? Bukan bikin pesantren. Tetapi membangun bendungan dan mencetak sawah-sawah. Menggalakkan rakyat bertani lagi untuk menyelesaikan krisis ekonomi. Datang orang namanya Maulana Ishak bin Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Asalnya Samarkand, Uzbekistan. Dan dia dokter yang pandai menangani wabah. Datang ke sebuah negeri bernama Belambangan. Negeri itu dilanda wabah sampai sang putri Dewi Sekardadu juga kena. Dia sembuhkan semuanya dengan pengobatannya dan doa-doanya. Maka negeri itu menjadi sentausa kembali. Dinikahkan dia dengan putri raja. Melahirkan seorang putra bernama Raden Paku alias Maulana Ainul Yaqin. Yang nanti akan disebut sebagai Sunan Giri. Sang Raja para wali Nusantara. Tidak ada raja-raja Nusantara sah. Kata Tommy Pires kalau belum disahkan oleh Sunan Giri. Karena dari Raja Ternate, Raja Tidore, Raja Banjar, Raja Goa, Raja Tallo, Raja Lubu, Raja Bima. Sampai ke barat Raja-Raja Palembang, Pangeran-Pangeran Jambi. Dan lain sebagainya, semua putranya dikirim belajar ke Kesantren Giri yang ada di Gresik. Masih dikasih dakwah yang luar biasa. Ada Maulana Abdul Rahim Al-Maghribi datang sebagai yang mengalij, mengilas, merukyah Nusantara. Ada yang disebut Aliuddin dan Takriuddin, berdakwah dari pelabuhan ke pelabuhan. Ada yang disebut sebagai Maulana Usman Haji, orang Palestina. Menjadi pelatih tentara Majapahit yang sangat tangguh. Sampai dipersaksikan dalam sejarah, dalam Watu Ringgong, catatan dari kerajaan Gel-Gel di Bali, dari dinasih Kresna Kepakisan. Raja Bali dapat hadiah 60 pasukan Majapahit. Semuanya nyama selam. Semuanya saudara muslim. Dan mereka adalah buah didikan dari Maulana Usman Haji dari Palestina. Maulana Usman Haji bawa anaknya yang masih kecil namanya Syed Ja'far Sadik. Syed Ja'far Sadik kemudian berdakwah di Pantai Utara, mendirikan monumen persaudaraan Indonesia-Palestina yang pertama. Apa itu? Namanya Masjidil Aqsa dibangun di Pantai Utara Jawa karena dia sangat rindu pada tanah kelahirannya. Kota tempat Masjidil Aqsa dibangun. Dia beri nama dengan kota tempat Masjidil Aqsa yang asli juga diberdiri. Namanya Baitul Maqdis. Zaman itu dikenal sebagai Al-Quds. Karena orang Indonesia sulit melafalkan Al-Quds dengan huruf Kofnya. Maka disebut sebagai Kudus. Kudus adalah monumen persaudaraan Indonesia-Palestina. Dan hutang dakwah kita kepada insan yang berasal dari Palestina. Di Jawa Barat putra dari seorang ulama Mesir. Namanya Syarif Hidayatullah. Ibunya adalah seorang putri dari pajajaran. Membuka dakwah di Tanah Sunda. Luar biasa para ulama ini membawakan spirit Islam dan dengan awareness tertinggi. Begitu tahun 1511 Alfonso Dalbuquerque menaklukkan Malaka. Laksamana Agung Portugis Alfonso Dalbuquerque menaklukkan Malaka. Apa yang terjadi? Ini 1512 Pangeran Mahkota Demak namanya Pangeran Fathiyunus. Di babat disebut Pati Unus. Pangeran Sabranglor memimpin 200 kapal perang. Gabungan Demak, Serebon dan Banten menggempur Malaka. Kesadaran seperti itu tidak ada pada yang belum menerima risalah Islam. Sampai-sampai Raja Pajajaran kemudian bekerja sama dengan Alfonso Dalbuquerque. Hendak membangun pangkalan di tempat yang bernama Sunda Kelapak. Itulah yang dicegah oleh seorang ulama Pasai namanya Fadillah Khan atau Fatahillah yang kemudian menikahi kedua janda dari Pangeran Fathiyunus. Ratu Ayu putri Sunan Gunung Jati dan Ratu Mas putri dari Raden Patah. Didikahi dua-duanya, dilanjutkan jihad suaminya dulu. Dia memimpin armada Demak, Banten dan Cerebon menghadang kekuatan Portugis yang mendekati Sunda Kelapa. Hingga terpukul mundur pada 22 Juni 1522 yang kemudian diperingati sebagai berdirinya Jayakarta. Kemenangan gilang-gemilang membebaskan Jawa, menjaga Jawa dari imperialisme. Teman-teman yang disayang Allah, jihad di Nusantara tidak pernah putus dari zaman itu. Begitu dikorbankan oleh Pangeran Fathiyunus, maka demikian pula Allahuddin Riayat Syah di Aceh mengirim utusan kepada Sulaiman Al-Qanuni di Turki. Meminta bantuan meriam-meriam dan persenjataan untuk melawan Portugis di Malaka dan yang saat itu sudah mulai merangsek menguasai Pasai. Pasai berhasil dimerdekakan oleh Allahuddin Riayat Syah. Demikian pula Malaka berulang kali digemkur tetapi masih mengalami kekalahan. Di Maluku, Babullah Datu Syah memanggul jasad ayahnya Sultan Hairun yang gugur dengan berlumuran darah di benteng Portugis. Lalu mengaumkan sumpah soya-soya, lalu 3.000 armada kora-koranya menghantam seluruh kedudukan Portugis dan antek-anteknya di bumi timur. Sampai mereka terusir hanya bertahan di pulau timur, sebelah timur yang hari ini disebut sebagai Timur Leste. Babullah Datu Syah, penguasa 72 jazirah, membersihkan seluruh wilayah Indonesia Timur dari penjajah. Gelombang jihad terus terjadi, Sultan Agong hanya korku semua, dua kali menghantam Batavia yang sudah dikuasai VOC dengan angkatan perangnya di tahun 1628-1629. Iskandar Muda di Aceh, demikian pula, begitu semua Raja-Raja Nusantara bergerak bangkit dengan spirit Islam dan jihadnya untuk mempertahankan dan menjadak Nusantara dari imperialisme dan penjajahan sejauh yang mereka mampu. Dan di antara puncak-puncak jihad Nusantara itulah kita memilih satu nama, nama itu adalah Sang Pangeran. Lahir pada 15 November 1785 sebagai pendororat dan mas muspahar, seorang yang selalu memperjuangkan kesucian. Bayi ini begitu lahir, ditimang oleh kakek buyutnya. Sang kakek buyut, Sultan Hamengkubwono I Sang Mujahid langsung berfirasad. Apa yang dikatakannya kepada istrinya, Mbok Ratu rawat baik-baik anak ini karena bayi yang baru lahir ini akan memberi kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar daripada yang pernah kulakukan di dalam Perang Gianti. Perang Gianti adalah jihadnya Pangeran Mangkubwono I yang kelak menjadi Sultan Hamengkubwono I Raja I Yogyakarta dari tahun 1746 sampai 1755. Di tahun 1752, Gubernur Jenderal Van Imhoef mati terkepung di Benteng Ungaran. Kemudian seorang Panglima Tinggi Belanda bernama Mayor de Klerk tewas di Sungai Bogowonto. Kerugian VOC dari perang dengan Mangkubwono I sangat besar. Itu 1746 sampai 1755, lalu Kerajaan Mataram Islam dibelah menjadi dua, separuh diberi nama Surakarta, di tangan keponakannya Pakubwono III, dan separuh yang merdeka bernama Yogyakarta di tangan beliau. Sang kakek buyut ini berkata, Mbok Ratu rawat baik-baik anak ini karena dia akan memberi kerusakan kepada Belanda jauh lebih besar, berlipat-lipat daripada yang aku lakukan selama perang Gianti. Siapa yang disebut Mbok Ratu di sini? Nama mudanya Niken Larayuwati, dikenal sebagai Ratu Ageng Tegal Rejo, seorang keturunan Sultan Bima dari Permaisuri yang berasal dari Putri Kerajaan Guatallo. Di dalam darahnya mengalir darah Bugis, darah Makassar, darah Bima, darah Arab, darah Jawa, dan darah Madura. Seorang nenek yang keras, seorang nenek yang disiplin, seorang nenek yang sangat luar biasa terpelajar, dan sangat bersemangat dalam agama. Setiap tahun dia memberangkatkan orang-orang dan para ulama berhaji ke Mekah dengan uangnya pribadi. Setiap tahun dia menampung para santri untuk belajar di purinya yang agung di Tegal Rejo. Dan sang pangeran kecil di Ponegoro tumbuh di bawah naungan sang nenek, di dalam pengasuhan sang nenek buyut yang sedemikian ini. Tumbuh dia menjadi seorang yang seperti diramalkan oleh kakeknya. Diramalkan oleh kakek buyutnya. Dia menjadi saksi bagaimana kakeknya, putra kakek buyutnya bertahta, Sultan Hamengkobono II dihinakan oleh gubernur jenderal Perancis Belanda bernama Herman Willem Dandeles yang berkuasa di tahun 1808-1811. Menghinakan kakaknya begitu lupa. Dia menjadi saksi bagaimana sang kakek lebih parah lagi dihinakan oleh letnan gubernur jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles dengan penjaraan keraton Yogyakarta pada bulan Juli 1812. Dia menyaksikan bagaimana ayah handanya, Sultan Hamengkobono III, naik tahta dalam keadaan serba prihatin di tengah keraton Yogyakarta yang seluruh benteng baluartinya hancur, di dinding timurnya hancur, dinding baratnya hancur, dinding utaranya hancur. Teman-teman pernah ke Yogyakarta? Tahu yang disebut sebagai pojok beteng? Pojok beteng adalah sisa-sisa benteng keraton Yogyakarta yang dulu mengelilingi keraton setinggi 3,5 meter. Tebal bisa dilewati kereta untuk inspeksi dan kemudian dilindungi oleh parit pertahanan hondak, bahasa jawanya jagang selebar 3 meter, segalam 2 meter. Jadi dulu keraton Yogyakarta itu gambarannya seperti puri-puri Eropa yang antum lihat, ada jembatan yang diturunkan untuk jalan masuk dan lain sebagainya itu. Itu dihancurkan oleh Raflas dengan bombardir selama 2 minggu pada bulan Juni 1812. Dan hancur lebur di jarah seluruh kekayaannya, emas perak berpeti-peti. Dan berbagai kekayaan yang lainnya yang begitu luar biasa, termasuk yang masih bisa ditemukan adalah 7.000 buku yang ada di British Library sekarang ini. Dirampas dari keraton Yogyakarta. Belum berlian-berlian, bayangkan, Hamengku Buwono II bertahta di atas hingga sana, memakai kain putih tanda menyerah, ditodong kepalanya kanan-kiri, dipretelin kancing bajunya yang terbuat dari berlian, dicungkili lantai marmernya, dicari-cari kalau ada emas dan perak yang disembunyikan, permata-permata yang disembunyikan, seluruh istana diambili semua barang berharganya. Seluruh kekayaan istana itu, emas dan peraknya kalau diperkirakan, sekitar 56 miliar ponsterling diangkut ke Inggris. Kita bisa bayangkan. Kemudian 7.000 buku itu hanya sebagian, sebab ada yang masuk ke koleksi-koleksi pribadi. 7.000 buku itu, teman-teman yang disayang oleh Allah SWT, Anda bayangkan, tahun 2019 kemarin, dikembalikan hanya 70 dulu. Itu pun yang dikembalikan bukan buku aslinya, tetapi skenan digital alias hanya filenya saja. Kalau membandingkan apa yang terjadi di Yogyakarta tahun 1812, itu nyaris serupa dengan yang terjadi di Bagdad tahun 1258 ketika Mongol menyerbu. Di Bagdad di tahun 1258, sungai Tigris berubah menjadi merah kehitaman, merah karena darah penduduk yang disembeli, hitam karena tinta-tinta buku yang luntur ketika seluruh buku diperpustakaan terbesar di dunia sepanjang zaman. Perpustakaan Baitul Hikmah di Bagdad dibuang bukunya ke sungai Tigris. Sejak itu peradaban Islam kehilangan referensi, sama dengan Yogyakarta. Sejak itu keraton Yogyakarta kehilangan referensi peradaban, hanya disisakan dua buku yang kemudian bertahan secara resmi, yaitu berjudul Kanjeng Kiai Al-Quran, tulisan tangan dari Sri Sultan Hamengkubwono I, dan Kanjeng Kiai Sur Yorojo, tulisan Hamengkubwono II, yang berisi nasihat-nasihat untuk raja yang merupakan saripati dari Tajus Salatin dan Sulalatus Salatin. Bayangkan sebuah negeri yang kehilangan referensi, maka sejak itu dia akan didikte oleh yang lebih kuat, yaitu penjajahnya dalam soal politik, dalam soal sosial, dalam soal ekonomi, dalam soal budaya, dalam soal kesenian, maka tentu keraton yang kita lihat sekarang sangat berbeda dengan keraton yang dilihat oleh Diponegoro pada saat itu. Teman-teman yang disayang Allah, Hamengkubwono IV adalah adik kecil Diponegoro, naik tahta usia 10 tahun, meninggal usia 18 tahun. Anda tahu kurikulum untuk sang calon Sultan yang diajarkan Diponegoro dan ulama-ulama kepadanya? Harus membaca Fathul Mu'in, harus membaca Fathul Wahab, harus membaca Tuhfah, harus membaca Tatjus Salatin, harus membaca Surah Latus Salatin, harus bisa bahasa Arab, harus bisa bahasa Melayu. Bayangkan, kurikulum seorang Sultan zaman itu seperti demikian. Jadi pada tahun 1812 itu, keraton Yogyakarta kehilangan referensinya, peradabannya runtuh dan padam. Teman-teman bisa bayangkan, dari 7.000 naskah dikembalikan 70, satu dari 70 naskah itu, yang sangat menarik perhatian saya, judulnya Serat Menak Amir Hamzah. Serat Menak Amir Hamzah. Isinya, kisah perjuangan dan kepahlawanan Syedina Hamzah bin Abdul Muttalib, Paman Nabi SAW. Berapa tebalnya? 3040 halaman. Tebalnya? 3040 halaman. Hurufnya huruf pegon, huruf Arab dibaca Jawa. Ada huruf P, itu fa, tapi titiknya tiga. Ada huruf eng, itu ain, tapi titiknya tiga. Gitu ya? Itu namanya huruf pegon, yang masih melestarikan justru negara tetangga namanya Malaysia, dan oleh mereka hurufnya disebut sebagai huruf Jawi. Karena memang asalnya dari Jawa. Hurufnya huruf Jawi. Ini di halaman persembahannya ditulis. Buku ini dipersembahkan kepada Ratu Ageng Tegarjo. Jadi buku itu adalah milik nenek buyut yang mendiduk pangeran di Ponegoro. Yang dirampas oleh Raflas tahun 1812. Kita bisa membayangkan seorang di Ponegoro kecil, barangkali setiap malam didungengi oleh nenek buyutnya. Dungeng sebelum tidur, dan dungengnya dungeng berkualitas. Kisah kepahlawanan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dalam serat menak Amir Hamzah. Pantaslah beliau berani meninggalkan puri Tegarjo yang nyaman dan aman untuk beliau. Sebagai seorang pangeran, Anda tahu seperti apa kuasa di Ponegoro zaman itu? Dia adalah wali Sultan Hamengkubwono V. Boleh menaiki kereta Kiai Mondrojuwolo langsung masuk ke keraton. Sementara para pangeran yang lain, keretanya harus menunggu di luar jalan kaki masuk ke keraton. Di Ponegoro, Puri Tegarjo-nya menaungi 3.000 kepala keluarga. Hasil berasnya selama setahun bisa untuk konsumsi 1.5 keraton, 1.5 kerajaan Yogyakarta. Kemudian berapa pelayannya? 700 orang. 70 orang diantaranya khusus mengurus kuda. Kalau pengurus kudanya 70 orang, kira-kira kudanya jumlahnya berapa? Dan François Readers the Stewards, menantu General de Kock, seorang yang banyak mencatat tentang perang di Ponegoro, mengatakan, saya belum ketemu di Jawa ada pangeran yang kuda-kudanya lebih bagus daripada pangeran di Ponegoro. Kiai Gentayu yang beliau kendarai di awal perang, itu adalah warm blood kuda campuran Eropa dengan kuda Arab. High quality horse. Belum lagi kuda-kuda berikutnya, namanya Wijaya Caopo, namanya Wijaya Kresno, namanya Wijaya Seno, itu kuda-kuda beliau yang semuanya kuda-kuda berkualitas tinggi. Beliau tinggalkan semua itu, berjiat visabilillah, mengumpulkan kekuatan rakyat. Dan luar biasa, orang sekarang pakai teorinya santri, priayi, dan abangan sebagai dikotongi masyarakat Jawa. Seakan-akan semuanya enggak akan bisa bersatu. Ada kaum santri, ada kaum priayi, ada kaum abangan rakyat jelata yang jauh dari agama. Tapi bayangkan di Selarong pada bulan Juli 1825, berkumpul 30 pangeran dan bangsawan tinggi. 300 ulama berbagai tingkatan dari gelarnya Syekh, gelarnya Kiai, gelarnya Kaji, gelarnya Syed, gelarnya Syarif, gelarnya Pengulu. Semuanya berkumpul di Selarong, ditambah bahkan Wong Durjono. Laskarnya Pangeran Diponegora ada yang namanya Laskar Wong Durjono. Siapa itu Wong Durjono? Preman-preman teman-teman yang kisah Allah. Laskarnya isinya preman-preman yang kemudian bergabung dengan beliau. Santri para ulama, dipimpin Kiai Mojo, Kiai Kuwaron, Muhammad Usman, Kiai Ghazali, Kiai Kuwaron, Kiai Bagelen, Kiai Kasongan, Kiai Pulukadang, Kiai Bateran, Kiai Kasongan Besari Anem, dan begitu banyak ulama lain. Para pangeran, ada pangeran Mangku Bumi, Paman Beliau, ada pangeran Ngabai, ada Ratin Mas, Joyo Kusumo, ada Ratin Mas, Adi Kusumo, ada pangeran Soryeng Loko, ada pangeran Joyo Negoro, begitu banyak nama pangeran-pangeran bergabung. Priayi juga di situ. Abangan, Laskar Rakyat yang tergiri dari berbagai lapisan masyarakat yang betul-betul menderita pada saat itu karena penjajahan, karena tekanan, karena kewaliman, bergabung, berduin-duin bersama beliau, mengobarkan perang yang akan mengguncangkan bukan cuma Nusantara, tetapi Eropa. Teman-teman yang disayang Allah, dari pihak Belanda selama perang di Ponegoro, tewas 15.000 sergadu, 8.000 sergadu Eropa, 7.000 sergadu Hurtropen. Jumlah sergadu Belanda yang tewas di perang di Ponegoro, jauh lebih besar dari jumlah sergadu Belanda yang tewas selama perang Napoleon di Eropa. Anggaran yang dihabiskan Belanda untuk perang di Ponegoro, 20 juta Holden. Berapa 20 juta Holden itu? Saya beri gambaran penghasilan kerajaan Belanda dari seluruh wilayah jajahannya, di Nusantara maupun di Amerika dan di pulau-pulau yang lain, bahkan termasuk yang di Madagascar dan juga di Afrika, itu dalam setahun total hanya 2 juta Holden. Jadi perang 5 tahun melawan di Ponegoro menghabiskan anggaran sebanyak 10 tahun pendapatan dari seluruh wilayah jajahan. Teman-teman yang insya Allah berapa gambaran yang mengerikan dari perang di Ponegoro ini yang dialami oleh Belanda kerugiannya? Yang jelas dengan bangkrutnya Belanda ada satu negara di Eropa yang berhutang budi pada pangeran di Ponegoro sehingga dia bisa merdeka. Nama negara itu adalah Belkiah. di Ponegoro yang demikian dasyat. Maka sebagai penutup ceritanya adalah begitu di Ponegoro dikalahkan seorang Gubernur Jenderal sangat jenius kepercayaan Stadfuder William Frederick yang menjadi Raja Belanda dengan gelar William I. Gubernur Jenderal ini bernama Johannes van den Bosch merumuskan untuk pertama kali sebuah sistem penjajahan modern. Dulu yang namanya menjajah gimana caranya? Rampas apa yang bisa dirampas? Rampas pelabuhan, rampas kerajaan, pekan rakyat dengan pajak tinggi, ambil monopoli dagang, itu penjajahan klasik. Kerahkan tenaganya untuk kerja rodi, itu penjajahan klasik. Penjajahan yang kemudian dirumuskan oleh van den Bosch seperti apa teman-teman insyaAllah? Penjajahan gaya baru. Dipetakan seluruh lahan di Sumatera dan Jawa. Lalu kemudian ditanami sesuai dengan tekstur tanahnya, karakter tanahnya. Yang untuk kopi hanya tanam kopi, yang untuk teh hanya teh, tebu hanya tebu, nila hanya nila, vanili hanya vanili, begitu seterusnya. Sehingga antara kurun 1830 sampai 1870, Belanda mendapatkan pendapatan dari tanam paksa di Indonesia dengan pendapatan sekitar 850 juta Holden. 850 juta Holden itu membuat Belanda menjadi negara dengan devisa terbesar di seluruh Eropa. Kemakmuran itu membuat kaum oposisi menuntut politik atis mendirikan sekolah dan rumah sakit di Nusantara. Lalu dari situ lahirlah generasi kebangkitan nasional. Dari kebangkitan nasional lahir pergerakan kemerdekaan. Dari pergerakan kemerdekaan lahirlah proklamasi. Maka timelinenya, kalau kita mau menyebut tanpa mengecilkan peran para pahlawan yang lain, Diponegoro memang diakui oleh para sejarawan sebagai penendang bola salju kemerdekaan Indonesia. Bagaimana caranya perang Diponegoro, Belanda bangkrut, tanam paksa, politik atis, pergerakan, dan kebangkitan nasional, lalu proklamasi kemerdekaan. Itu semuanya saling terkait satu sama lain. Dan teman-teman yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atas berkat rahmat Allah, kita menikmati hasil perjuangan itu menjadi negeri yang merdeka, dan atas berkat rahmat Allah, barokah dari jihadnya para ulama, para santri, para priai, para abangan itu, kita sekarang menjadi sebuah negeri yang unik. Ada negara, habis dijajah negara lain, apa yang terjadi, pecah jadi kecil-kecil. Tetapi, negara Indonesia ini aneh, habis dijajah, penjajahnya pergi, jadi negara yang lebih besar daripada asal kejadiannya. Turki Usmani, begitu kalah perang dunia kedua, perang dunia pertama, maka domininya dibagi-bagi. Al-Jazair untuk Perancis, Libya untuk Italia, Mesir untuk Inggris, Syria untuk Perancis, Lebanon untuk Perancis, Palestina dan Iraq, serta Jordania untuk Inggris, begitu seterusnya. Itu batasnya berbentuk garis-garis lurus, teman-teman. Kenapa? Karena baginya di peta. Bro Perancis, kamu itu ya, aku ini ya, garis ya, gitu. Mereka satu bangsa, mereka satu bahasa, mereka satu agama, tetapi, mereka harus berpecah sampai sekarang, belum bisa bersatu kembali. Bayangkan Indonesia, 300 bahasa, 300 sebuah bangsa, 77 kesultanan, 1.200 bahasa tutur, tapi kita sepakat, untuk menjadi sebuah Indonesia. Ini atas berkat, rahmat Allah, dan dengan digorongkan oleh keinginan luhur. Mari belajar dari sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saling Sapa TV.